Buya Yahya menjawab Tapi saya sahih hukuman Allah menjadikan seorang hamba itu Tiba-tiba tidak senang dengan kebaikan Itu hukuman Hukuman halus para ahli tasawuf mengatakan itu hukuman Kalau tiba-tiba Allah menitipkan benci ke hati kita Kepada orang-orang baik Maka itu hukuman Sebab benci itu kan keseksa Kan kita harus duduk dengan orang baik Guru dan sebagainya Sementara tiba-tiba Allah titipkan kebencian di hatinya Kan dihukum dia Biar terseksa terus Bisa sih hukuman Ujian bisa dikatakan ujian Atau dikatakan hukuman Tidak terlalu beda Kesimpulannya adalah harus dia berusaha untuk Melawan itu semuanya Artinya apa? Jika diuji oleh Allah Atau dihukum dengan kedengkian Memahami hukuman itu kadang tidak begitu faham tentang kedengkian Orang dengki kepada seseorang Itu hukuman itu Hukuman atau ujian? Ya ujian juga Hukumannya bagaimana? Terseksa melihat tetangganya Bangun rumah sakit Hati Rumah sakit Hati sakit Sakit Kasian betul itu manusia Atau ujian? Ujian buat saya Untuk merangi Saya akan bantu dia Dia tetangga Aku sukses Akan aku doakan setiap saat Agar menjadi terangkat Pahala kita Yang jelas penyakit hati Itu sama dengan penyakit dohir Harus kita obati Tidak boleh kita biarkan Lalu kita piara Hanya orang gila yang miara penyakit Penyakit hati harus kita perangi Agar menjadi tidak penyakit lagi Kalau kita benci pada suara kita perangi Bagaimana berubah menjadi cinta Kalau sudah berubah menjadi cinta Mungkin Kan alangga banyaknya orang Yang kemarin bermusuhan Sekarang bersahabat Dan menjadi saling mencintai Ada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Nabi adalah Sayyidina Umar sangat membenci Nabi Pada akhirnya diganti dengan cinta Bisa kok Mungkin sekali Maka yuk cari sebab cinta Itu yang perlu kita hadirkan Saling murih hadiah Mengucapkan salam Tegur siapa yang baik Dan sebagainya Ini semuanya itu Akan berguna Bagi orang yang sadar Bahwasanya Ada penyakit di dalam hatinya Setelah sadar penyakit di dalam hatinya Dan sadar kalau itu ujian Kalau dia sadar ujian Ngerjakan soalnya Benar sukses Atau itu hukuman Ya ingin bebas dari hukuman Hasilnya sama Bisa jadi hukuman Bisa jadi ujian Intinya Ayo kita semua bebaskan diri kita Dari penyakit-penyakit hati Yang Itu adalah menyiksa halus Secara duhir tidak ada Tapi ternyata lihat Ada di hati kita Benci, dengki, dendam Perasaan keburuk itu gak enak semuanya Perasaan keburuk itu gimana gak disiksa Dikasih buah sama tetangganya Dicumi bawahnya Hanya gara-gara buah minyak wangi saja Jangan-jangan Kok bodoh banget tinggal gigit saja Buah apel kan beres Enak Coba yang hatinya baik Enak Oh my kasih hadiah senang Masya Allah makasih Tapi si hati kotor Hati busuk ini Jangan-jangan ada santet Sihir Sekarang macam Gak dimakan Kasih tetangganya lagi Tetangganya yang senang Lihat bodoh Benar orang punya sakit hati Menyakit hati Kotor hati Kita berangi tidak Kita khusun Kita hilangkan benci Hilangkan dengki Dengan yang diajarkan Nabi kita Saring salat rahmi Saring berikan hadiah Saring mendoakan Dan seterusnya Wallahu a'lam Bissawab Terima kasih telah menonton